oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam semua welcome back to my youtube channel kali ini gua di indomaret dan gua mau coba cari tukang bubut nih kenapa karena tadi pas habis dicuci ternyata baru nyadar gua ini baut nah pot nih select gitu temen-temen jadi kita coba ya saya di tukang bubut bener-bener bisa sih karena masa harus ganti apa swing arm cuma gak tau setelah dibubut nanti masih pakai baut yang original atau yang beda ukuran terlihat aja ya kita udah di jalan Sibaduyut ya luar biasa satu ya emang macet ya gila sih tapi ini macetnya di luar kebiasaan oke nyaset kanan dulu kita lihat eh seberapa jauh kemacetan ini kayaknya sih sampai ujung nanti ya gak tau deh kita lihat aja nanti ya oke balik lagi temen-temen eh ternyata yang bikin tambah macet itu ada eh hajatan gitu kayaknya tadi di pinggir jalan Sibaduyut ini dan itu lumayan bikin padat Oke dari Sibaduyut kita belok kanan ke arah Muhammad Toha buah batu ya gua gak tau juga Sabtu ini bengkel buka apa enggak kalau tutup sih kayaknya harus dari bengkel lain karena baut kenalpot menurut gue sih cukup penting ya takut kenapa-kenapa di jalan kalau beban berlebihan atau eh geter gitu takutnya kenalpotnya patah atau retak mungkin Oke dari Bypass Kanohata arah Sibaduyut tadi kita mau belok ke kiri ke jalan enough tank nah ini jalan sempit tapi jalan lumayan legend juga temen-temen karena ini jalur motong yang lumayan efektif ya walaupun sekarang udah keramaian juga ya tuh liatin udah pada macet juga sebenarnya udah pada panjang antrinya oke harusnya agak jauh dari sini nanti di depan tinggal belok kiri sampai deh semoga bisa diakalin ya sama emasnya oke kita udah sampai dan kita cek bisa apa enggak ya semoga bisa oke ya 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 Oke teman-teman kita udah beres Mau pulang Gue gak sempet videoin full Karena Ya Lumayan sambil bantuin Bapaknya juga tadi Tapi minimal Dapet lah ya kita coba Sinematikin Murah Meriah 35 ribu guys Jadi Recommended sih Bengkel bubut jajang namanya Di Sekitaran in of tank Oke jadi Tadi sih ditawarin untuk Oversize ya Yang tadinya mungkin pake Kunci 14 Kalau di oversize jadi pake Kunci 17 gitu Cuma Gue pikir kan Nanti kalau ganti baut robot gue Dan Misal ganti-ganti kenal pot Belum tentu juga masuk Lubangnya Makanya akhirnya gue minta Udah gak Balikin lagi ke original aja Tetep ukuran originalnya Oh yaudah Bagus sih Kooperatif Orangnya Jadi Tadi gak pake Di Last Segala macem Cuma Seperti yang kalian udah liat Dibor dulu gitu ya Dibor dulu Dihalusin Habis itu dimasukin Baut yang Seukuran Habis itu Dipotong Dan dibor ulang Nah si bautnya itu Dilem Ke Swing armnya Dan Lemnya sih gue tau banget Itu keras banget sih Kayak lem Kaca atau besi Gitu ya Bahannya sama persis Kayak besi Jatohnya Tadi dibor juga Keras banget Masih aman So mudah-mudahan Udah aman terus ya Gue mau cobain pake Bolt Pro Bolt lagi Karena Sempat waktu pake Pro Bolt itu Gitu Mungkin beda dikit kali ya Ukurannya Antara yang original Sama yang Pro Boltnya Jadi Agak longgar Nah sekarang gue mau coba lagi Nanti nih di rumah Gue gak bawa Pro Boltnya Terus Apa lagi ya Sekalian gue mau Ganti kenopat lagi deh Gue mau pake Pro Liner lagi Ya Gitu deh Ke gabutan gue Dan Sabtu siang ini Jam 1 siang ya Lumayan padat Jalanan Di kota Bandung Ya lumayan lah Mungkin kalo ngelas gitu Mungkin kalo ngelas gitu Lebih mahal kali ya Atau kalo ganti arm Apalagi Udah pasti Lebih mahal Dan Tadi Tadi Kelas banget deh Gue udah 2 kali Dulu gue lupa Oh baut CVT ada yang patah Kalo gak salah Baut Bug CVT ya Ada yang patah Dan gue coba Bor disana Gue cuma takut Slack Jadi Biar sekalian gitu Kalo misalkan Slack Yaudah Dibubut ulang Sekalian Ternyata enggak Waktu itu Enggak perlu dibubut ulang Cuma perlu dikeluarin Baut Patahan baut Yang didalemnya Bug CVT itu aja sih Itu aja udah puas banget Dan Kali ini Recommended banget deh Ya walaupun Tadi gue coba Bongkar Kenopatnya sendiri ya Maksudnya Kita berbagi tugas lah Jadi Dia kan spesialisasinya Memang tukang bubut gitu Bukan tukang bengkel Dan Rata-rata Yang kesana itu Customernya Orang-orang bengkel gitu Teman-teman Jadi Dibawa kesana tuh Udah kondisi terbuka gitu Terlalu kebongkar Mau itu mesin Velg Pokoknya yang perlu dibubut deh Apa Kruk as Stangseher Itu tuh udah pada kebuka semua Jadi dia tinggal nyerti aja Si Bengkel bubut jajang ini Customer yang Individu kayak gue Ya berarti Gue sih saranin buat kalian Kalau bisa buka Buka dulu aja Jadi kesimpulannya Kalau kalian bisa buka sendiri Buka aja teman-teman Di rumah Dibawa gitu Ke bengkel Bobot Cuma Case-nya tadi kan gue Kenal pot ya Kenal pot gak mungkin Dibuka di rumah Swing arm Harus gue bawa kesana Jadi ya gue bawa motornya aja Mending bongkar Kenal pot disana Bentar kok Gak lama Oke Masih macet aja Di Cibaduyut nih Karena Tadi ada Hajatan ya Di 3 jalan Oke Gitu aja Barangkali tadi Kerang pot sih Bautnya udah aman Gue cek lagi Udah gue coba kencengin Walaupun memang Gue gak berani Kencengin mati banget Lagi gitu lah Dan pelajaran juga Buat gue sih Kalau kencengin Gak perlu terlalu Sekenceng itu juga Masalahnya Gue gak punya Kunci torsi Jadi Kalau kalian Punya kunci torsi Lebih bagus Disetting aja Torsinya berapa Kalau gue kan manual ya Pakai feeling Oke Gitu aja teman-teman Sekali lagi Tadi Gak Ada las-lasan Dan Gue cukup puas sih Gak ada ngerusak-ngerusak Apapun Dan Bayarnya pun Murah ya Terjangkau lah 35 ribu aja Udah bisa Normal Lagi Paling minusnya Yaitu Kita harus bongkar Disana ya Sama-sama Ngerti aja Terus Cukup sih Sharing kali ini Barangkali Ini macet Ntar lagi juga Udah mau sampe Buat kalian Semoga Kalian Selalu diberi Kesehatan Dan Kelancaran ya Buat rejakinya Segala urusannya Juga Sekali lagi Makasih banyak Udah pada nonton Semoga Bermanfaat Dan Buat kalian yang baru Pada nemuin Channel ini Jangan lupa Like, Comment, Share Dan Subscribe See you at next video Selamat pagi Siang, sore, malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh